Melihat kondisi sekolah yang semakin memprihatinkan Komite SDN 2 Karangpatihan merencanakan memasang tenda darurat. Tenda tersebut bakal dijadikan ruang kelas sementara bagi siswa untuk kegiatan belajar mengajar. Kerusakan pada bangunan SD Negeri 2 Karangpatihan dirasa sangat mengancam keselamatan guru dan siswa saat melakukan proses belajar mengajar. Untuk itu, Komite Sekolah melakukan pengecekan bangunan sekolah yang berada di samping balai desa Karangpatihan tersebut. Ladi, Ketua Komite SD Negeri 2 Karangpatihan mengatakan demi keselamatan guru dan siswa, pihaknya perencanakan bakal memasang tenda darurat yang digunakan untuk ruang kelas sementara. Hal itu sambil menunggu kepastian dinas terkait memperbaiki sekolah yang terakhir direnovasi tahun 2002 tersebut. Langkah dari Komite ini sebenarnya dulunya itu sudah buat. Ini sudah kesalah untuk buat proposal saja yang sudah kesalah, pemerintah ataupun ke dinas, namun belum ada respon. Padahal dari dinas itu sudah banyak yang kunjung ke sini. Nanti langkahnya untuk demi keselamatan, mudah-mudahan saya enggak, walaupun saya melanggar, namun saya siap untuk dipenjarakan lah kalau memang itu melanggar. Nanti saya, yang sini saya tutup, untuk SD saya tutup, nanti saya pinjam tenda. Mungkin bagi mereka yang intinya ada simpatisan, yang ingin menginjamkan tenda, nanti pindahkan untuk siswa kami supaya proses belajar-ngajar nanti dinas selamat. Intinya saya pindahkan di lapangan SD malam. Seperti itu. Kerusakannya saja kapan sih Pak? Kerusakan sudah lama ini. Jadi ini bangunan rehab, rehab ya, bukan rehab itu 2002. Usia sekolah, saya sejak sekolah di sini itu yang ngatap itu tetap termasuk konstruksi itu sebelum sekitar tahun 1974. Sudah lama sekali. Konstruksi ini dulu enggak pakai semen, ini semuanya kalau dudah. Intinya ini konstruksi-konstruksi dulu, itu pakai semen merah. Ladi berharap dinas terkait segera ambil tindakan. Pasalnya, struktur tanah sekolah dasar tersebut tidak stabil dan sewaktu-waktu rawan robo. Terlebih di musim penghujan dengan intensitas tinggi saat ini. Ega Patria, JTV, Ponrogo.